Intro Halo, saya Erlang Purbaya, Anda menyaksikan AnteV News Plus Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut siklon tropis talib di Laut Cina Selatan saat ini semakin menjauhi wilayah Indonesia Siklon ini mempengaruhi tinggi gelombang di beberapa wilayah di Indonesia terutama di wilayah perayaan Selat Kalimata bagian Utara dan Natuna Siklon tropis talib sempat membuat perubahan cukup signifikan dengan tinggi gelombang laut mencapai 2 meter Meski begitu, BMKG saat ini memonitor adanya temuan pertumbuhan bibit siklon lainnya yaitu siklon 98W di wilayah Utara Papua, tepatnya di Samudera Pasifik Utara Papua Kecepatan angin maksimum 15 knot dan tekanan udara 1.4,9 MB bergerak ke arah barat-barat laut Data ini tercatat per tanggal 16 Juli 2023 dan sampai saat ini masih belum terbentuk menjadi siklon yang sempurna Jika terus terbentuk maka kemungkinan akan mempengaruhi perubahan cuaca cukup signifikan Bibit siklon ini bisa berdampak terhadap peningkatan curah hujan di beberapa wilayah Yaitu di wilayah Sulawesi Utara, kemudian Maluku Utara dan wilayah Papua Barat Kemudian wilayah Maluku, Pulau Seram ini juga harus diwaspadai Kemudian ketinggian gelombang juga sebagai dampak tidak langsungnya perlu diwaspadai Di wilayah perairan selatan Sulawesi, wilayah Utara Sulawesi, mohon maaf Kemudian di Maluku Utara juga dan di wilayah Papua ini ketinggian gelombang bisa mencapai 2 meter dan harus diwaspadai Miming menambahkan prediksi ini akan terus berlanjut karena tingkat kemungkinan bibit ini bisa menjadi siklon dalam tingkatan sedang Siklon tropis adalah badai dengan kekuatan yang besar Radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 kilometer Masa hidup suatu siklon tropis rata-rata berkisar antara 3 sampai 18 hari Sebab energi siklon tropis didapat dari lautan hangat Maka siklon tropis akan melemah atau punah ketika bergerak dan memasuki wilayah perairan yang dingin atau memasuki daratan Kita beralih ke informasi selanjutnya Wakil Ketua Umum Depinas Soksi, Lorenz T.P. Siburian memenuhi panggilan Dewan Etik Partai Golkar Lorenz dipanggil terkait usulan menggelar musyawarah luar biasa Munaslup untuk melengsarkan ketunggolkar Erlangga Hartarto Lorenz menegaskan pemanggilan dirinya hanya sebatas memenuhi undangan Dewan Etik untuk melakukan klarifikasi 20 pertanyaan yang diajukan Dewan Etik dalam klarifikasi yang dimulai pukul 10 hingga 1 siang Dia menegaskan pertemuan dirinya bukan dalam rangka persidangan Saya menyatakan bahwa Dewan Etik tidak memiliki kompetensi Tetapi sesudah kami dalami Maka kami sepakati bahwa Dewan Etik itu mengundang saya bukan mengadili saya Kami tadi tidak melakukan sidang untuk melakukan penilaian Tetapi tadi itu kami melakukan pertemuan untuk melakukan fungsi pengawasan Jadi yang dilaksanakan tadi adalah fungsi pengawasan belum fungsi penilaian untuk menjatuhkan judgment atau hukuman Jadi baru sampai di situ dan saya bersedia untuk dipanggil lagi setiap saat setelah mereka mempelajari semua bahan yang saya serahkan Lorenz sedang menjelaskan detail apa yang menjadi materi dalam klarifikasinya Ia menegaskan semua hal tersebut bersifat tertutup Dewan Etik DPP Partai Golkar memanggil eksponen Partai Golkar Lawrence T.P. Suburian Buntut dari dorongan pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa atau munaslup dari part eksponen Golkar termasuk Lorenz Jika Anda suka dengan konten kami jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kesayangan Anda AnteV News Plus Saksikan terus AnteV News Plus tiap hari Senin hingga Jumat Saya Alang Purbaya, sampai jumpa Terima kasih Terima kasih